Intro Wah, sekarang aku berada di tempat yang seperti ini Dan aku bosan karena rumah sakit ini sudah tidak digunakan lagi Aku akan coba mencari mangsa soalnya aku lapar Aku ingin makan Kalau gitu waktunya untuk aku pergi sekarang mencari makanan yang akan aku makan Yaitu manusia Oke, kalau begitu waktunya aku keluar dari tempat ini Wah, bisa dilihat tempatku ini sangatlah mengerikan Pantas saja tidak ada orang yang datang ke tempat ini Tapi mau bagaimana lagi? Karena aku sudah sangatlah Di mana dia? Itu dia Aku merasakan ada orang di sana Langsung aja aku makan dianya Hai Ya ampun Ada susur ngesot Sana kau Aku akan memakan Enak sekali Oke, aku akan pergi cari yang lain Sekarang aku akan pergi mencari orang lain untuk aku makan Oke, kalau begitu waktunya untuk aku pergi menuju ke rumah sakit Sepertinya disitu ada seseorang yang bisa juga aku makan Aku sudah tidak sabar ingin memakannya Hai Mungkin itu ada Suster Suster ngesot Ya ampun Wah, aku akan memakanmu juga Ya ampun Miam, lezat sekali Apalagi itu aku sudah kenyang dan aku akan kembali ke rumah sakit milikku tadi Ya, aku akan istirahat di sana Karena sebentar lagi bakalan pagi rumah sakit Angker dan berhantu Oke, aku akan berhenti Hmm, sebentar lagi Ini dia rumah sakitnya Aku akan coba istirahat aja dulu Di sini Ya, aku akan di sini aja istirahatnya Hah Eh, tunggu sebentar Ada apa ini? Kenapa tiba-tiba malah muncul salju ya? Apa ini? Jadi musim salju? Ya ampun Tiba-tiba salju turun dan jadi musim salju lah Ini kenapa ya dingin banget tiba-tiba Ya ampun Ada apa ini? Loh Loh, 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 loh Ini kenapa di rumahku ada banyak salju begini? Apa jangan-jangan di luar lagi musim salju ya? Lah, kok tiba-tiba musim salju sih? Seharusnya kan Ini masih musim panas Tapi kenapa tiba-tiba udah musim salju aja? Ya, ini membuat aku menjadi kedinginan banget Aduh, aku harus mencari tempat untuk berhangat terlebih dahulu Wah, iya dong Ternyata salju beneran turun dari atas langit Hujan salju Ah, oke Kalau gitu mending aku membuat penghangat terlebih dahulu Tapi di mana ya untuk yang aku buat Ah, iya Aku akan buat penghangat di sini aja deh Nah, sekarang kalau gitu aku akan menyiapkan Barak apinya terlebih dahulu Wah Akhirnya hangat juga badanku Tapi aku heran Kenapa tiba-tiba muncul salju seperti ini di sini? Aneh sekali Tapi yaudahlah Kalau gitu Wih Udah akhirnya udah siap Hah, turun hujan saljunya Tapi saljunya masih belum mencair ya? Wih Tiba-tiba ada hujan salju dong Wah, mana dingin banget Aku senang sekali Mantap Tapi Mio mana ya? Kok belum keluar juga sih? Mio keluar dong Tunggu Bang, aduh Ah, kenapa lagi tuh si Mio? Oh iya Aku akan coba tanya dulu deh Ke Bu Polisio Kenapa tiba-tiba ada hujan salju seperti ini ya? Bu Polisio Kenapa tiba-tiba ada hujan salju seperti ini? Entahlah Yuta Gak tau Tiba-tiba daerah Bang, aduh Perutku sakit banget ini Lah Kenapa tiba-tiba ada hujan salju seperti ini? Bang, cepetan sini bantu aku Antara aku ke rumah sakit dong Tolong Aduh Yaudah deh kalau gitu Ayo kita pergi ke rumah sakit sekarang Kamu kenapa tiba-tiba begitu? Perutku sakit banget Aku gak tau penyebabnya apaan Yakin nih Mio? Iya Yaudah Ayo kalau gitu kita ke rumah sakit Bang, pelan-pelan dong gandeng akunya Udah Jangan banyak tanya Aduh Banyak bawel banget sih kamu Udah subuh keritolongin juga Nah Oke Kalau gitu kita saja kan ada dokter yang nunggu disitu nih Oh Lah Jangan bilang dokternya udah gak ada bang Ini perutku udah kumat banget soalnya Iya Tapi mau gimana lagi? Dokternya gak ada loh Aduh Gimana kalau gak ada dokternya? Ah Itu Ada kakak-kakaknya Pak Suster Ah Dokternya ada gak? Wah maaf ya Dokternya dari tadi pagi belum datang juga Saya gak tau dokternya kemana Aduh Ini adik saya udah sakit banget Ah Coba aja kamu pergi ke klinik yang lain Eh Yaudah kalau gitu aku akan pergi ke klinik yang lain Oh iya Mio Klinik yang lain ada dimana ya? Ah Aduh Bang Aku juga gak tau Rumah sakit atau klinik yang lain ada dimana Ah Terus gimana dong? Kita pergi aja naik ke mobil dulu Ini perutku udah kumat banget Aduh Sakit banget ini loh Bang Yuta Aduh Kamu gara-gara apa sih jadi sakit begitu perutnya? Mungkin Gara-gara tadi malam Kebanyakan makan sambal kali ya? Ah Makan sambal? Kamu makan sambal malam-malam Hada-hada aja Ya ampun Pantes aja berut kamu pagi ini sakit Hmm Aku Wah lapar nih Kalau gitu mending aku ke kafe dululah Aku akan sarapan di kafe Aduh Aduh Tolongin kami Nah itu suara Yuta kan? Tolongin kami Halo Tolong Iya itu suara Yuta Kenapa Yuta minta tolong? Tolong Aduh perutku sakit banget Lah ada Mio juga Kalian kenapa ini? Bang Taiga tolongin aku dong Ini si Mio perutnya sakit banget Tapi kami gak tau Arah rumah sakit yang baru ada dimana Oh Jadi seperti itu Hmm Yaudah Kalau gitu Ayo kalian ikut sama abang Tapi pinjam mobil kamu ya Yuta Iya Bang Taiga tau ya Rumah sakit yang baru ada dimana Iya tau Cuma rumah sakit yang itu udah lama gak dipakai Entah masih ada dokternya atau enggak Saya juga gak tau Aduh Gimana dong Semoga ada dokternya ya Iya Semoga ada dokternya Cuma kalau gak ada ya Aku juga bingung ini Beritahu kalian kemana lagi kliniknya Soalnya hanya itu yang tersisa Emang kliniknya tadi dokternya gak ada ya Iya dokternya gak ada Iya dokternya gak ada tiba-tiba Aduh Yaudah ini bentar lagi kita juga bakalan sampai kok di rumah sakitnya Wih beneran nih Iya beneran Ya kali bohong Ada-ada aja kali ini Yeay mantap Nah oke Kalau gitu Nah ini dia kliniknya Eh Bang Taiga Ini kenapa banyak asap begini Entahlah ya Gak tau juga Kenapa tiba-tiba ada banyak asap begini Dan juga Ini pintunya warna merah loh Aneh banget ini pintu Kenapa berwarna merah Aduh Mio Ayo cepet ke sini Mio Ikuti sama Bang Taiga Iya Bang Tapi ibu Gendeng aku dong Aduh Wah Siapa itu berani-berani Ada orang datang ke rumahku Wah Aku Akan menyamperi mereka Eh Mio Ada hantu susternya Nyesam Wah ya ampun Wah Yuta Kalian bebek saja Ini Bang Taiga Ada hantu susternya Nyesam disini Ya ampun ini gak bisa dibiarin Aku akan berubah Dasar Kenapa kau tiba-tiba ada disini Aku akan membawamu pergi bersama aku Eh kamu membawamu kemana Aku akan membawamu pergi ke tempatnya Yakuza Momogumi Supaya kau ditangkap sama dia Eh lepaskan Lepaskan aku Aku tidak mau ditangkap sama Yakuza Momogumi Sudah Rasakan itu Kau akan disitu selama-lamanya Oke Kalau gitu aku akan kembali Ketempat Yuta dan Mio tadi Apakah mereka bebek saja atau tidak ya Yuta Mio Kalian bebek saja kan Iya Bang Taiga Gara-gara jumpa hantu tadi Sakit perutku hilang Dan aku menjadi sembuh Wih Mantap juga ya ternyata Baguslah kalau begitu Yaudah Abang pergi dulu ya Tapi ternyata Bang Taiga adalah Power Ranger ya Wuh